Intro Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah Nyaman sekali karena memang kampung halaman Kelihatan asyik, ketemu misanan, minduan Ya pokoknya asyik lah Orang-orang ansur mulai khawatir Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah Dan tidak mau kembali ke Medina Terus kata Nabi Dengar itu agak tersinggung Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan Misanan, minduan orang Mekah Orang Medina agak dikasih sama sekali Ketika itu dipergunjingkan Terus Nabi pun lucu Nabi Nabi pun ringan Cuma Dulu ngomong-ngomong saya tidak kaya waduh Barak mulai, tidak waduh Yang senang duit pakai duit ya mulai Yang senang untuk 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 ya mulai Kalau yang mulai itu tidak waku Watarciuna antum di Rasulullah ilarikhalikum Atardona ayarji anna sufi syati wal ba'ir Watarciuna antum di Rasulullah ilarikhal Watarciuna antum di Rasulullah ilarikhal Orang Mekah itu tak kaya duit mulai-mulai Kaya mulai untuk gua Maksudnya Rasulullah akhirnya Maksudnya Fatih Mekah kembali ke Medina Orang Medina sepenuhnya Wujudnya banyak yang ada di Mekah Itu penting kulontuk menyenangkan Ini akal nubuhah Cara akal LSM, cara akal Sampian Kan yang berjasa banyak Ya nanti mendapat banyak Mereka partai politik Tambah kudu untuk Untuk Ake Ngamal sidik untuk Ake Mereka ngamal Ake Nah Teori seperti ini nubuhah ini Diwaris Abu Bakar Ketika beliau jadi khalifah Kadang Islam Anjaran itu sekretaris negara Yang ahli batrin, yang suwi berjuang Malah cari saya itu mau RT atau RW Sudah protes, ya tidak ada protes Ini bagaimana? Jadi Abu Bakar Mulyani orang Badar itu mulia indahwa Jadi jabatan dunia itu Dibek-bek orang yang rahi-rahi dunia Itu nubuhah Sehingga orang biar terlatih Dengan derajat di akhirat Jadi ini tidak Dilatih derajat dunia Misalnya contoh semaling gampang Kalau lakoni Orang kabung soleh dunia Ini yang berbengi kan sujud Maling tidak selatih isya lah Nah tajud kita orang Isya lah misalnya Isya lah ya bengi Isya kan ya bengi Ketika kita Sujud Itu nikmat yang luar biasa Dan itu Kenangan terbaik kita Saat di dunia Sama lagi itu Kenangan terbaik kita Saat di dunia Kemudian ada negara Majuway, Amerika Donald Trump Dora tahu sujud Kamu tidak pernah terlintas Kalau mereka itu Lebih agung Lebih keren ketimbang kita Karena kita sujud Mereka tidak sujud Sehingga dengan cara Berpikir seperti ini Kita tidak pernah terlintas Mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita Orang kaya lebih baik ketimbang kita Karena kita dari awal Menganggap derajat akhirat Itu segala-galanya Yaitu kita ditektir Menjadi orang yang sujud Atau orang yang iman Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan cara berpikir Seperti ini Kalau Ahlu Badrin itu sudah Ahlu Badrin itu kan Diapresiasi Allah Lewat Quran Bahwa kamu-kamu Pasti diridani Allah Dengan status seperti itu Yang dunia CRT CRW Pengurus ranting Tidak terlintas Terseksa Mereka yang sudah bangga Dengan Ahlu Badrin Jangan kamu rayu Melok perang Ketua RT Minimal akan pakel Perdana Menteri Jangan lantai Akhirat Sengbalal akhirat Kauirullah Kaminal Lantai Misalnya seperti saya Saya misalnya Kecelok orang alim Misalnya saya jadi RT Tersinggung Meskipun Luraknya berpikir Kalau saya biasa Benda Barangnya Barang keriting Keriting Buen Tapi kita ini tidak Kita sekarang zaman akhir lucu Tambang rosak soleh Tambang rosak Kuduntuk Akan Loh kok aneh Soleh orientasi Akhirat malah Dunia Jadi zaman akhir Kupacu Tapi ya pantas Kacu Zaman akhir Tidak masalah Tapi kan lucu Kita ini katanya Soleh orientasinya Akhirat Tapi tidak dunia Kuduntuk paling Lalu solehmu Atas nama apa Ini tinggal Soleh Orientasinya Akhirat Masyur Dauh yang soleh soleh Raudina billahi kisman Apa Lana ilmun walil Akdha imalun Kita Seri itu Sik musuh-musuh Kita di dunia Akhirat Se penting kita untuk Nopo el Tapi sekarang Tidak Orang itu dilatih Mengkonversai Kesolehan Akhirat Dengan Mendapat Dunia Itu bahaya Menganggung kelangsungan Islam Bahaya Nanti orang itu Tidak latihan ikhlas Dicara Saya Dicara Saya 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 Memang harus dilatih Seperti itu Kalau saya Sudah mati Mulang Mulang Kembali Rida Rida Sebenarnya Sebenarnya Rida Senang Mulang Kemarin Rida Barang Mulang Mulan Puluhan Tahun Kembali Pidahat Rang jam Rang Juta Mereka Sekarang Raku Di Ulama Apa Itu Ditik Raka Kalau Ulam Bangga Mulang Mari Rida Rida Tidik Apakah Rida Apa Dinyo Di Danggap Sep Kudu Dilatih Aku Ngar Ngomong Ini Gara Faham Paham Bagaimana rasanya ngamuk? Tapi tidak rada ngamuk, tidak paham, wajib ngamuk Nabi Musa itu, Faroja Musa ilaukomi khutbah Asifah khutbah itu marah besar Kalau mau mati diterang itu tidak paham Sehingga itu kacau Misalnya saya Qur'an Faseh, makhluk itu Faseh Mukmulang musyola santrini luru Ada orang pati Faseh tidak terpikir gede Luwaris, wisudane gede untuk duit akhirnya gemeng Tidak Faseh waktu duur mati Lagi itu Faseh mula dari diterangnya Oh, apa, boleh duit, boleh duit ngomong Barang-barang ngomong, tidak pantas izin Nah, izin tidak bisa ngomong Aneh-aneh, ikhlas ramanisan